Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari inilah agenda hari pertama squad Persebaya di Jogja yaitu hilangkan asam laktat dan beritanya seperti ini Persebaya mulai latihan perdana dalam program pemusatan latihan selama 10 hari sejak kemarin, Senin 2023 tadi latihan hanya untuk menghilangkan asam laktat sedikit kelelahan karena perjalanan 5 jam, tadi hanya pemanasan terus sedikit finishing kami baru mulai besok hari ini pagi agenda TC kata pelatih Persebaya program TC sendiri diikuti oleh 30 pemain yang sudah pasti memperkuat Persebaya musim ini meski belum mengumumkan secara resmi 30 pemain tersebut squad kami musim depan yaitu tinggal 1 pemain saja tanggal 7 dia baru datang tadi malam dia baru main sudah selesai, sudah komunikasi sama saya, tanggal 7 dia datang dari Jakarta langsung ke Jogja jelas Aji mengenai program tim pelatih menyebut akan fokus dalam peningkatan kerjasama antar pemain tentunya saya ingin kemistri lebih bagus lagi baik di luar maupun di dalam lapangan saya juga akan meningkatkan kebugaran pemain ungkas Aji Santoso nah itu kabar Persebaya hari ini datang dari Kotaji menyampaikan untuk hari pertama squad Persebaya cuma latihan biasa mergo kondisi para pemain tidak begitu bagus setelah perjalanan cukup lama dari Surabaya ke Jogja yang hampir 5 jam disitu Kotaji cuma ingin menghilangkan asam laktat bukan asam urat yang diakibatkan oleh perjalanan tersebut dan untuk hari ini baru diadakan latihan yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama antar pemain baik di dalam maupun di luar lapangan dan terkait dengan kedatangan Dusan Stefanovic dipastikan nanti akan tiba di Jakarta terus Maringono langsung UTW menuju Jogja lah ne mungkin Sampen seperti apa Sampen juga pasti punya penilaian tersendiri yang terbaik dan berita selanjutnya datang dari terkait tentang Alwi manager nyatakan tidak ada kabar buruk dan beritanya seperti ini Persebaya belum berhasil mengamankan jasa gelandang Alwi Selamat hingga sekarang pihak klub juga belum mengumumkan pemain tersebut bakal bertahan padahal Alwi menjabat sebagai kapten Persebaya di musim lalu manager Yahya Alkatiri juga tidak mengatakan secara gamblang apakah masih dalam negosiasi dengan sang pemain kita lihat saja dalam beberapa hari ini bagaimana perkembangannya nanti akan ada di ofisial kata Yahya di sisi lain Persebaya berhasil mengamankan jasa pemain yang telah menjadi bagian squad Persebaya musim lalu sebut saja Ernando, Yevalente, Paul Victor, dan Soya Mamuto hingga Muhammad Hidayat beberapa pemain lain memang telah memutuskan hinkang macam Koko Ari dan Rizky Rido hingga back asing Leo Lelis lantas apakah akan ada kabar buruk dari Persebaya soal Alwi dan manager melanjutkan seperti ini tidak ada kabar buruk insya Allah semuanya yang terbaik nanti dilihat saja pengumuman di ofisial imbuh Yahya nah itu pernyataan manager tim Yahya Alkatiri terkait tentang M.A. Alwi selamat sepertinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan berarti nek ada kata-kata seperti ini lampu hijau terkait tentang keberadaan Alwi di Persebaya mergo sampai sekarang indikasinya M.A. Alwi juga masih selatihan pastinya ada detail-detail yang harus diselesaikan didoakan Wahai semoga jangan cepat rampung gak ada masalah dan menjadi bagian dari Persebaya di musim 2023-2024 nah nemoge sammen seperti apa sammen juga pasti punya penilaan tersendiri yang terbaik waikangku Persebaya untuk ke depannya dan salam satu nyali wani sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh